Seorang penjual mie ayam dibantu mendadak viral di media sosial antara menjual mie ayam dengan ukuran super jumbo atau 4 kali dari porsi biasa. Dan uniknya, mie ayam seharga 18 ribu rupiah per porsi yang dipesan pelanggan wajib dihabiskan di warung. Jika tidak, maka harus membayar 2 kali lipat. Satu porsi mie ayam bisa menggunakan satu gulung mie, maka untuk ukuran super jumbo menggunakan 4 gulung mie. Namun ada yang unik di warung ini, bagi pembeli yang memesan mie ayam porsi jumbo, maka harus dihabiskan di tempat. Karena kalau tidak, maka pembeli wajib membayar 2 kali lipat dari harga normal 18 ribu rupiah menjadi 36 ribu rupiah per porsi. Hal ini dilakukan lantaran banyak pembeli yang tak menghabiskan pesanannya dan hanya digunakan sebagai objek foto selfie. Adanya sanksi ini cukup efektif untuk menghindari adanya mie ayam sisa yang tak habis disantap oleh pembeli. Kadang berpikir dulu, dia pesannya biasanya biasa, besok lagi kesini baru nyoba yang super jumbo. Karena kita memang pas sekwensi dari awal, kalau tidak habis bayarnya 2 kali lipat. Dalam sehari rata-rata penjual bisa menghabiskan 18 hingga 20 kg mie ayam yang bisa diolah hingga 200 porsi. Dengan cita rasa mie ayam yang cukup menggugah selera, banyak pembeli yang penasaran, sehingga rela antri untuk mencicipi mie jumbo ini. Kalau rasanya muris sama manisnya pas, dia nggak too much. Terus untuk teksturnya dia super lembut, jadi mantap banget. Lapaknya mie ayam ini buka pada jam 12 siang dan biasanya akan habis dalam beberapa jam kemudian, karena banyaknya jumlah pembeli yang datang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!